Intro Halo pemirsa apa kabar Udah satu bulan berpuasa Barusan juga lebaran Udah selesai sekarang Dan pasti pemirsa juga Dari kemarin makannya yang santan lagi Santan lagi Karena emang santan itu identik banget Dengan puasa dan lebarannya Nah Kerasa mau ganti Ya pasti Aku juga pengen sih hari ini apa ya Kita cari makanan yang Gak usah terlalu unik sih Yang biasa aja Tapi seger Betul sekali pecel deh ya Kita cari pecel aja deh Udah lama kan gak makan pecel Selain sehat Murah Gak kenyata Yuk jalan Nah udah sampai di jalan Mataram Tempatnya gak gitu jauh Di dekat salah satu radio yang terkemuka di Semarang Ya Mataram tau kan M.T. Hariono Oke Dan disini ada spesial nasi pecel Yusurip Jalan M.T. Hariono Semarang Ada teleponnya pemirsa Di 0243518331 Pecel busurip ini merupakan salah satu pecel yang cukup kondang di Semarang Dan saya pun juga kadang-kadang dulu langgan yang disini Yuk sekarang nanya Busuripnya ada gak ini Kok ada tuh busuripnya disitu Tapi kita mesti harus lewat disana Nah ini dia Ini yang namanya Yusurip Dulu 30 tahun yang lalu Juara model ya Yusurip ya Tingkat apa Nasional ya Juara model antar perpecelan seluruh Asia Tenggara Nah Yusurip Ini aku salah satu pelangganya disini Tapi Yusurip salah satu termasuk pecel yang paling sombong Karena sebulan bisa libur beberapa kali Bener ya Tengah bulan Oh tengah bulan Tengah bulan biasanya libur berapa hari Yusurip Tengah bulan biasanya libur berapa hari Tengah bulan ya Seminggu Seminggu Jadi No Jadi sebulan itu kerja cukup cuma 20 hari ya Iya Oke Jadi Ini memang Ciri khasnya Yusurip seperti itu Jadi Biar bikin kangen pelanggan Kerja cukup 20 hari Nah oke Lagi menjualin ada bantal disini Saya nyolong bantalnya satu Nah Yang pertama sampai disini kapan? Dulu Manggon langsung kesini atau? Wulung tahun 8 tahun ya Disini 8 tahun ya Berarti dulu gak pertama kali ya kesini Salah satu ciri khas Yusurip adalah senyumnya Coba Coba Senyum 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 Yusurip yang diganggari nama pelanggan-pelanggan disini semua Aksesorisnya juga banyak Ada sate keong Ada daging-dagingan Ada telur puyuh Segala macemnya deh Disini banyak sekali Yusurip Biasanya mulai jualan mulai jadi jam berapa sih? Jam 6 6 sampai jam? 12 Jam 12 Itu selalu Selalu laku Selalu laris ya? Pendapatannya berapa? Ya 1,60 1,60 Pendapatannya kalau 1,60 apa juta? Tau Lalu Sekitar segituan ya Seharinya ya Nah Yang paling cepat habis dari semua ini apa? Yang cepat bantal Terus selain itu? Ring Oyor Bayak-bayak Keong Itu habis semua namanya Nah namanya tapi laris banget sih Dan Aduh Saya juga jadi pengen banget ini makan ini Selain ngemil lagi deh ya Selain disini buka cabang gak sih? Tidak Tidak buka cabang Terus sekarang ini kang paru Gimana? Pagi Ini kang paru Jadi siapa yang jualan? Keluar Dewi tadi Jadi gak pernah jualan? Gak pernah jualan dari jam? Jam 6 sampai jam rolas Nah setelah itu Terus mulai Mulai jam 6 sampai jam rolas Tidur mulai jadi jam berapa berarti? Malam Oke Jadi Yusurip ini jualan mulai dari pagi sampai siang Terus setelah itu Istirahat tidur Setelah tidur Nanti bangun lagi jam 6 sampai jam 12 ya Yusurip ya Sudah pernah coba soalnya Tapi udah lama gak nyoba makan lagi sendiri Yusurip Saya mau ngobrol dulu sama pengunjung Setelah itu coba ya Habis sebelumnya ke pemirsa dong Enak eh Enak tenang Enak tenang Oke Terima kasih ya Tidur mulai Tidur mulai Tidur mulai Tidur mulai Ya halo ibu apa kabar? Ditanggung di ganggu sebentar ya bu ya Namanya siapa bu? Eni Bu Eni Ini pelanggan ibu Surip udah lama gak ini? Sudah lama sekali Kira-kira berapa lama? Ya Semenjak dia jualan Oh Semenjak bu Surip masih langsing mungkin Masih cakep-cakepnya Ya masih cantik Sekarang pun masih cantik Sampai sekarang ya Untung ada kata-kata sampai sekarang Kalau enggak nanti disikep sama bu Surip Bu Pecelnya bu Surip itu enaknya apa sih? Enak ya Kas Kasnya apa? Kan pecelnya cuma sayur nih ya Gak sama yang lain mungkin gak beda gitu Kasnya itu dimana? Ya bumbunya itu Bumbunya enak Terus itu Laut-lautnya itu juga enak Oke nah Kalau selain itu Ada gak istimewanya Pecel bu Surip? Ya semuanya istimewa Kalau tempat bu Surip itu Termasuk yang jualan ya? Iya Termasuk yang jualan Senyum yang jualan Senyum ya Terus Ngutang boleh? Oh Belum pernah ya? Belum pernah Belum pernah Gimana bu? Agak murah Terjangkau Terjangkau ya Oke Kalau gitu Bumbunya dong Enak 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 Tenan Oke Makasih ya bu ya Halo ini Adik Namanya siapa di? Reni Reni Kelas? Kelas nama Kelas nama apa? Hah? Yang bener? Ini sekali calon model ini berarti ya Aduh Ini gara-gara makannya Pecel terus ini ya Sehat sekali ya Iya Iya Oke Nah ini pertama kalikah makan disini atau udah beberapa kali? Udah beberapa kali Beberapa kali? Siapa yang juga ngajak pertama kali? Ya Mbak Ibu Oh Ibu yang ngajak ya Nah kamu memang seneng pecel dasarnya atau memang ini diajak? Terus akhirnya seneng? Dasarnya diajak Terus Seneng lagi Seneng ya Ibunya ini Aduh Ibu Halo Ibu Apa kabar bu? Namanya siapa bu? Ibu Tanti Ibu Tanti Ini udah langganan lama bu? Iya Apa sih ibu yang bikin enak apanya bu? Bumbunya enak Bumbunya enak Lautnya juga enak semua Terus Harganya? Harganya murah Murah ya bu ya Jadi memang harus dicoba kesini ya bu ya Dulu yang ngasih tau sini siapa sih bu? Anak-anak malah Oh malah anak-anak Halo ini anak-anaknya Halo namanya siapa? Ika Ini kakaknya Iya Apa sih keistimewanya pecel busurip itu pecel kan banyak di Semarang nih ya Gimana ya? Pas aja rasanya Pas apa nih? Pas apanya nih? Pedas enggak Tapi enggak pedas juga Ya enggak Pedas antara Enggak pendek enggak Merem gak Merek gak Sedang lah Sedang sedang aja Enggak hidup enggak Mas sedang sedang kok Iya sedang sedang Misalnya kalau kamu Beda Sayurnya segar Atau bumbunya yang memang gigit Atau memang ada something apa yang beda? Apa ya? Oh aku sih suka sate keongnya Sate keongnya Kenapa sate keongnya? Kenapa nih? Waktu itu pertama kesini Rada-rada gimana Aneh 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 First time itu makan sate keong ya Cuman terus Ih kok enak Ceritanya gimana? Kalau bisa coba itu gimana? Aku tuh coba aja Ih lucu nih sate keong apaan Yang penting lucu dulu pertama Coba Cobain Enak kali ya Kenyal ya? Kenyal mendalmen dulu Senang-senang Kenal-kenal ya Enak coba terus Betul Kalau bisa dong Enak-enak Enak-enak Oh enak teman Oke makasih ya Ibu Dari tadi menunggu Belum dapet jatahnya ibu Namanya siapa bu? Bu Paina Paina Ini lagi nunggu apa ini bu? Nasi pecel Nasi pecel ya bu ya Nasi ramesh udah ada disini bu Nasi pecel berapa bungkus nih? 12 bungkus Buat siapa bu? Nah semua gak masak Oh gitu Kenapa kau belinya disini Pilihnya kenapa? Nah cocok disini Sambelnya itu Agak enak Ya lau Itu cocok gitu loh Kalau 12 bungkus itu Biasanya habis berapa sih bu? Kadang habis Kadang 150 Kadang 100 Tinggal ikan nih Ikannya apa? Biasanya ikannya apa? Yang minta koyor Ada yang minta daging gitu 12 bungkus ya bu ya Waduh mantap sekali ya bu ya Kalau gitu Enak-enak teman Enak teman Oke ibu Ini pertama kali makan disini? Udah lama Berapa lama? Udah hampir 6 bulan disini Terus akhirnya? Ya Keenakan disini Apa yang bikin keenaan apa? Sambelnya itu loh mas Kenapa sambelnya? Sambelnya ya itu enak Beda dari yang lainnya Bedanya apa? Ya itu tadi kayak yang mbaknya bilang Pedasnya enggak Sedang-sedang aja enak Begitu Popping dari tadi ya Jauh Iya Oh yaudah Kalau gitu pemirsa dong Enak-enak Enak-enak Penan Oke makasih ya Halo pak Sudah makan belum pak? Belum Ayo makan sama saya sebentar ya pak ya Nemeni ya Oke Yaudah ayo Diparkin dulu Namanya siapa pak? Pak Sarmin Pak Darmin Ayo pak Darmin Silahkan pak Darmin Nah oke Pak siapa tadi namanya pak? Sarmin Sarmin Oke pak Sarmin Tadi dari mana nih pak? Dari Muleri Muleri? Hah? Naik pecah dari Muleri pak? Ya enggak Ini Baru-baru mau keluar ini Sampai malam berarti Sudah dapet Sudah dapet pak? Berapa? Berapa pak? Oh ya lumayan Yaudah ini kita makan dulu Ya Selain ini Mungkin pemirsa pengen tahu Dari Pak Sarmin Kira-kira enak gak sih pecelnya Apa? Yusurip Oke pak Ya kita coba dulu ya pak ya Yo Yang pasti sambilnya emang enak banget Sayurnya kalau yusurip pasti dijamin segar banget deh Dan jangan lupa Dan yang jangan lupa Kalau kesini coba sate keongnya Sama bantalnya Enak sekali Pak gimana pak rasanya pak? Enak sekali Pertama kali makan disini pak? Ya Pertama kali Gimana pak? Mungkin balik lagi disini Dua setengah murah gak sih pak? Murah Mungkin enak ya pak ya Apa yang mungkin enak apanya pak? Mungkin enak Sambilnya Sambilnya ya pak ya Mungkin enak ya pak ya Yaudah kalau gitu kita terusin makan ya pak Abisin ya Sip Kanyang pak Enak ya pak ya Enak Emang bener sambilnya enak Sambilnya enak Sambilnya sedikit Ada lagi ya pak Semuanya enak ya pak ya Yaudah silahkan dihabisin dulu pak Oke pak Salam men Terima kasih buat waktunya Nemuin makan Ya Oke Mungkin bisa ditinggal Kalau pak salam mau kerja Saya juga mau ke warung yang selanjutnya Oke pak salam men Makasih ya Yo Eh pak salam men Lupa Enak eh Makan gratis Enaknya makan gratis Oke Makasih ya pak ya Yuk Kita jalan Menuju barung yang kedua Oke So Yeah